8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 21 Apakah keadilan itu? Lisian memasuki kota Xining di Provinsi Kinghai, suatu daerah yang dikuasai oleh lama jubah kuning. 15 li sebelum memasuki Xining, Lisian harus melewati sebuah lembah yang berdekatan dengan danau besar. Danau Wair Asin yang luasnya 4.556 meter persegi. Danau besar ini biasa disebut danau Kinghai. Sebelah selatan danau ini tampak membujur luas hutan liar yang berhawa dingin menusuk. Dengan riang Lisian memasuki hutan lebat ini untuk menuju ke kota Xining. Wajahnya yang cantik rupawan itu menyenarkan kejenakaan dan keluhuran budi. Tubuhnya yang indah itu bergerak sangat gesit menembus halimun pagi. Walaupun masih remaja, namun bentuk tubuh dan wajahnya sudah tampak dewasa. Keangkeran hutan lembah Kinghai ini tidak membuat ciut hati darah remaja perkasa ini. Ketika ia melewati sebuah sungai yang banyak ditumbuhi pohon-pohon bambu, ia berhenti dan mengamat-amati keindahan alam. Aduh, tempat ini tidak kalah indah dengan tempat kediaman suhau, rongzhan pubu, air terjun permadani, aduh, aduh, indahnya bambu-bambu itu. Baiklah ku ambil satu yang terbagus untuk suling. Dengan metu bintang yang berseri-seri, Lisian memaperas sebuah bambu yang tampak lurus, kekuning-kuningan, dan berserat indah dengan tangannya. Tangan yang halus dan putih bersih itu tidak nampak menemui kesulitan mengambil bambu itu. Dengan cekatan sekali, Lisian mengeluarkan sebuah golok pendek bersinar hijau dari balik bajunya, dan memakainya untuk membuat sebuah suling. Gerakan tangannya bekerja seperti seorang ahli suling yang berpengalaman. Dengan sangat hati-hati ia mengukur setiap lubang. Tidak beberapa lama kemudian, darah cantik ini sudah menyulap bambu itu menjadi suling yang indah bentuk dan buatannya. Dengan tenang Lisian duduk di bawah sebuah pohon yang rindang, dan mulai meniup suling bambu itu. Ia memainkan lagu Cireji yang sanli, hembusan angin musim semi membawa aroma harum bunga-bunga dan rumput. Mula-mula alunan yang keluar dari suling itu merayu-rayu lembut mempesona. Selang beberapa berubah semakin kuat. Entah mengapa, suara musik tiup itu tiba-tiba berubah menjadi tajam melengking. Bagi telinga biasa hanya akan terdengar suara suling seperti dari tempat yang sangat jauh. Tiba-tiba dari atas pohon di mana Lisian duduk, jatuh sebuah benda panjang dan lemas. Sera-a-a-a-a-a-a-ak, beluk. Seekor ular kembang sebesar anak kambing jatuh tepat di dekat kaki Lisian. Dari kedua matu dan mulutnya mengeluarkan cairan berwarna hitam kemerahan. Ular itu berkelejotan kemudian mati. Apakah yang terjadi? Ketika Lisian sedang memainkan lagu Cirejiang Sanli, ia mendengar gerakan binatang melata dari atas kepalanya. Ia menjadi marah karena keasyikannya menikmati suara suling terganggu. Karena jengkel suara suling itu berubah menjadi tinggi dan menyerang ular yang mengancam dirinya dari atas pohon. Suara suling yang digerakan dengan hiekang istimewa ini menyeruak tajam dan memporak-porandakan isi kepala si ular sial itu. Inilah kehebatan ilmu sentan lek lingkuan yang telah bersenyawa secara alami dengan semua. Gerakan tubuh, suara, bahkan gerakan hawa sakti dalam diri Lisian. Jangankan seekor ular yang hanya berjarak dua kaki, seekor harimau yang mengaum dari jarak enam kaki dapat dibinasakan dengan getaran sentan lek lingkuan yang sudah terlatih. Hai, hai, ular kembang sialan, menganggu orang berlatih, hukuman seperti ini pantas kau terima. Tapi, karena kau juga mengejutkan nonamu dengan jatuh senaknya dari atas pohon, maka kau juga pantas menerima hukuman kedua. Dagingmu harus menjadi pengganjal perutku yang lapar, dan kulitmu bagus menjadi sarung sulingku yang baru, nah, ini baru adil namanya. Bah, kuntilanak cilik, enak saja kalau ngomong. Itu keadilan macam apa? Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja muncul di depan Lisian seorang kakek yang tubuhnya kecil. Tangan dan kakinya kecil-kecil, namun kepalanya besar. Rambutnya sudah putih semua, namun tidak nampak adanya kerut-merut pada wajahnya. Ia muncul seperti mumbul begitu saja dari dasar bumi. Matanya mendelik marah menatap Lisian. Eh, eh, kakek cilik, memangnya si ular itu apamukah sehingga engkau menuntut keadilan dengan mengatakan aku tidak adil. Jelas, ular sialan ini yang mengangguku lebih dulu, menganggu orang lagi bersuling, kemudian aku menghukumnya, engkau kakek cilik datang-datang memakiku kuntilanak cilik dan mengatakan aku tidak adil. Lisian mencak-mencak sifat kuping ketika dimaki kuntilanak cilik. Enak saja ngomong, aku melihat ular itu lagi tidur di atas pohon ketika kau, kuntilanak cilik, tiba-tiba datang dan meniup suling menganggu tidurnya. Yang tidak adil siapa? Kau menganggu, kemudian membunuh, ayo jawab siapa yang tidak adil. Aku juga bisa mengatakan si ular itu yang terganggu suara sulingmu sehingga menjadi marah, dan kau, kuntilanak cilik, mengaku ular itu yang menganggumu yang lagi bersuling. Ih, ih, kuntilanak edan, enak saja bicara keadilan, kemudian membunuh, ini namanya pembunuhan yang berjubah keadilan. Lisian nampak menggaruk-nggaruk kepalanya yang tidak gatal mendengar tuntutan si kakek Kate aneh yang datang-datang marah-marah seperti kesetanan. Ia jadi bingung, mana yang tidak adil, si ular kembang itu, atau dirinya sendiri. Siapa yang menyuruh dia tidur di atas pohon? Tidur ya di dalam goa, atau di kamar, bukannya di atas pohon, kalau dia terganggu suara sulingku itu salahnya sendiri, kenapa mesti marah kemudian mencoba menggangguku dari atas pohon? Kalau aku tidak tahu, si ular sialan ini yang akan membunuhku, ayo katakan siapa yang tidak adil. Kau, kau, kuntilanak kecil, ngomong ngacobe lo tidak karuan, dia itu ular, ular bisa tidur di atas pohon, bukan di kamar. Sedangkan aku? Hei, siluman cilik, aku ini manusia, bukan ular. Kalau aku duduk di bawah pohon kemudian menikmati musik, itu normal. Kenapa si ular itu tidak duduk dam dan menikmati suara sulingku? Hei, 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 aku memang siaogubi hun, siluman cilik, dan kau kuntilanak cilik yang bicara soal keadilan senak perutnya, aku berani bertaruh, pasti kau yang tidak adil. Mau bertaruh, ayo kata alisian menantang kalau aku bisa membuktikan, tindakanku terhadap ular itu adalah adil. Aku terima tantanganmu kuntilanak, nah apa yang kau pertaruhkan? Aku mempertaruhkan hal yang kupandang paling berharga yang aku punya saat ini, sedangkan kau, kulihat kau tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, juga tidak punya ilmu apa-apa. Hai, hai, apa yang akan kau pertaruhkan, siaogui hun? Huh, jangan bicara sembarangan, coba lihat, ini yang aku punya. Dengan gerakan yang hampir tidak nampak oleh mata, siaogui hun mengeluarkan sebuah suling berwarna merah dari balik jubahnya yang kedudoran. Dan dengan cepat ia melakukan gerakan silat yang luar biasa cepatnya, suara sulingnya menggaung-gaung seperti mencoba membelah bumi. Gerakannya cepat, endah, dan kuat. Lisian memandang kagum melihat ilmu silat suling yang diperlihatkan oleh si kakek kei tua. Rentah itu. Ia sadar itu adalah ilmu silat suling yang dasyat. Wah, ilmu silat sulingmu itu hebat, namun barang yang ku miliki masih jauh lebih hebat dibandingkan dengan ilmu silat suling itu, kata Lisian sambil tersenyum-senyum menjengkelkan. Siaogui hun menjadi penasaran melihat reaksi darah bengal di depannya. Ayo, cepat perlihatkan, barang taruhanmu. Dengan adem ayem, Lisian mengangkat suling bambunya tinggi-tinggi. Ha, 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 darah bengal, kuntilanak cilik, suling buntut itu yang akan kau pakai sebagai taruhan. Dan kau katakan itu lebih bagus yang barang taruhanku. Kamu tahu atau tidak, sulingku ini terbuat dari tanduk menjangan merah yang hanya ada di kutub utara, sudah berumur ratusan tahun. Dengan memegang suling ini, kau akan tahan segala macam racun, dan juga bisa dipakai menyembuhkan segala bentuk keracunan. Memiliki suara yang tiada bandingnya, karena ia dibuat oleh seorang ahli suling, Simawang. Lisian terkejut sekali mendengar keterangan ini. Gurunya pernah menyebut suling jenis ini yang dimiliki oleh seorang pendekar aneh. Seorang pendekar sakti, namun perangainya sangat aneh, yang malang melintang di daerah utara. Jangan memandang enteng suling bambu yang ku pegang ini. Dengan mencurahkan seluruh cinta kasih dari dalam lubuk hatiku, ku salurkan lewat tanganku, maka jadilah sejenis suling yang langka di dunia. Walaupun engkau memiliki segala sesuatu, tidak akan mungkin dapat membeli suling jenis yang ku miliki ini. Lubang pertama, yang ku taruh di bibirku setiap menyuling, ku buat dengan cara mencurahkan cinta kasih seorang anak kepada orang tuanya. Setiap kali kau menyuling, aku bisa merasakan ibu dan ayahku masih hidup dan membelai ku dengan penuh kasih sayang. Lubang kedua, ku buat dengan mencurahkan cinta kasih dari lubuk hatiku kepada kongkongku. Sehingga setiap aku menyuling, aku selalu ingat budi kongkong yang setinggi langit. Lubang ketiga, ku buat dengan memeras seluruh rasa hormat dan kasih kepada guruku yang tinggal di Rongzhan Pubu, air terjun permadani. Lubang keempat, ku buat dengan menekan sedalam-dalamnya rasa rinduku kepada saudara seperguruanku. Lubang kelima untuk negara, negara yang harus menjunjung tinggi keadilan. Lubang keenam untuk bangsaku. Lubang ketujuh, ku buat dengan penuh rasa penyesalan dan penasaran karena kehancuran Tian Shan Bai dan sebuah tekat ku ukir dalam lubang ini, yaitu tekat untuk membangun kembali. Sampai di sini, Li Xian menengadah ke atas, ada butiran-butiran air mati menetes, sinar wajahnya sulit dijelaskan ada apa dan mengapa. Ksiao Gui Hun terbawa larut oleh gelombang perasaan yang dilukiskan Li Xian melalui lubang-lubang suling itu. Wajahnya menyinarkan kesedihan yang sangat mendalam. Ia merabah-rabah suling merahnya. Lubang pertama, yang selalu menempel di bibir, untuk ibu dan ayah, oh, anakku, ampunkan ayahmu ini. Dia mendekati Li Xian, kemudian mengamat-amati wajah Li Xian. Kau persis anakku yang mati 78 tahun yang lalu, suling merah ini miliknya, ia mati karena sakit. Betulkah kau memiliki perasaan seolah-olah ibu dan ayahmu hidup ketika engkau meniup suling itu? Li Xian menganggukan kepalanya sambil tersenyum. Bolehkah aku mencobanya? Mainkan lagu kesukaan anakmu, kata Li Xian sambil menyodorkan sulingnya dengan ramah. Tidak beberapa lama, terdengar alunan suling yang luar biasa indah, karena ditiup oleh seorang ahli dengan segenap perasaannya. Terkesiap hati Li Xian melihat keahlian bersuling Xiaogui Hun. Dan hatinya menjadi tercenung ketika menyadari Xiaogui Hun memainkan lagu yang sama seperti yang barusan ia mainkan, Cire Jiang San Li, hembusan angin musim semi membawa aroma harum bunga-bunga dan rumput. Wajah Xiaogui Hun berubah luar biasa cerahnya ketika meniup suling itu. Matanya terpejam, dan ada butiran-butiran air matu deras mengalir dari pelupuk matanya. Tiba-tiba suara sulingnya berhenti karena tangan Li Xian tiba-tiba bergerak menyentuhnya dengan yang sinkang. Ia terkejut sekali dan menghentikan sulingnya. Wajahnya nampak diselimuti oleh rasa penasaran. Kakek yang baik, tidak adilkah sikapku ini yang mengganggumu bersuling? Tentu saja, tidak adil, karena bukan sekedar yang kau menggangguku bersuling, tetapi secara tidak sadar yang kau telah memusnahkan kehadiran anakku melalui suara suling itu. Itulah yang kualami ketika si ular menggangguku. Si ular bukan saja menggangguku, tetapi ia telah memusnahkan kehadiran ibu dan ayahku, kongkongku, kakak seperguruanku bahkan tekadku. Tidak adilkah kalau kau marah dan kemudian menghukum ular itu? Engkau menang bertaruh, kun. Eha, siapa namamu? Coa Li Xian. Kau benar Li Xian, tindakanmu itu cukup adil terhadap ular kembang itu. Kau menang, sekarang apa yang harusku berikan? Li Xian tersenyum, mengapa kakek memainkan Cire Jiang San Li? Apakah itu lagu kesukaan putri kakek? Ksiao Gui Hun tersenyum, aku juga terkejut ketika kau memainkan lagu ini. Memang lagu ini kesukaannya sejak kecil, hampir setiap hari ia memainkan lagu ini untukku. Kek, aku tidak ingin apa-apa darimu. Sudahlah, taruh bertaruh sudah selesai. Aku menang, dan aku sudah mendapatkan taruhannya, yaitu diri kakek sendiri yang kini menjadi temanku, dan seperti menjadi kakekku juga. Maukah kakek? Li Xian, engkau mau mengangkatku menjadi temanmu? Menjadi kakekmu? Benarkah itu? Li Xian mengangguk. Entah mengapa, sejak pertemuan pertama dengan kakek kerdil ini, ada perasaan suka dalam hatinya. Benarkah, tentu saja apabila kakek mau. Ksiao Gui Hun berjingkrak-jingkrak seperti anak kecil. Menari-nari sambil menarik tangan Li Xian berputar-putar. Makin lama semakin cepat. Terpaksa Li Xian menggerakkan gingkangnya dan mencoba mengikuti gerakannya. Namun ilmu gingkang Li Xian bukan apa-apa dibandingkan dengan gingkang istimewa yang dimiliki oleh Ksiao Gui Hun. Ia dijuluki Ksiao Gui Hun karena gingkangnya. Ilmu gingkangnya disebut Bu Ying Zi, tanpa bayangan, karena gerakannya cepat seperti siluman. Xian Zhe, anak Xian, sebagai cucuku, engkau harus mempelajari Bu Ying Zi. Dan juga tidak boleh menolak ilmu sulingku yang disebut Hong Chi Chuang Di, suling merah membelah bumi. Dua ilmu ini yang menjadi keistimewaanku. Engkau sudah memiliki intisari yang sinkang, dan gelombang tenaga hiakang yang dasyat yang keuperlihatkan pada saat membunuh hular kembang itu. Jika engkau menguasai gerakan Hong Chi Chuang Di, ilmu itu akan mencapai puncaknya. Nanti dulu kek, kita jangan bicara soal ilmu silat, karena perutku sudah sangat lapar. Itu ada daging ular kembang-kembang yang terkenal harum dan gurih. Nah, sebagai kakekku yang baru, engkau harus menikmati masakan pertamaku. Tanpa ragu-ragu, Li Xian menguliti ular kembang itu, menjemur kulitnya, dan tidak beberapa lama, dagingnya juga sudah berubah menjadi panggang ular yang luar biasa harum dan gurihnya. Lemaknya yang berwarna kuning membuat daging untuk tampak mengkilat mengundang selera. Ia mengambil bagian yang paling empuk, kemudian diberikan kepada Xiaogui Hun. Kakek kerdil makan dengan lahapnya, sehingga mukanya berkelepotan minyak. Li Xian yang pandai menyulap daging menjadi masakan secuhan yang enak, membuat si kakek kerdil puas makan daging ular.